Intro Kampanye DPD yang dipimpin oleh Ketua DPD Ahmad Maulidin dilaksanakan di Jalan Kartini, Kecamatan Pancoran, Mas Depok. Ketua DPD Ahmad Maulidin mengatakan timnya sudah sepakat untuk memenangkan kampanye Bapak Idris dan Bapak Imam untuk Kota Depok. Melihat 5 tahun kebelakangan dengan kerjaan yang dilakukannya sudah sangat berhasil dengan telah membangun Kota Depok. Keberhasilan wali Kota Depok contohnya yang sebelumnya tidak mempunyai alun-alun, kini Kota Depok sudah mempunyai alun-alun. Janji-janjinya itu realita dan terwujud sesuai dengan APBD. Dari 11 DPD semua sepakat untuk melaksanakan dan memenangkan Bapak Idris dan Bapak Imam untuk Kota Depok. Karena beliau melihat 5 tahun kebelakang dengan pekerjaan beliau yang dilakukan sudah sangat berhasil. Sehingga kami bukan hanya dari hati, tapi dari cara kerja beliau telah membangun Kota Depok sudah sangat berhasil. Contoh yang tadinya kita tidak mempunyai alun-alun, Kota Depok mempunyai alun-alun, Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai alun-alun. Lalu bantuan untuk membangun rumah sakit yang tadinya hanya di wilayah barat dan di wilayah timur, insya Allah di 2021 sudah bisa terwujud buat masyarakat di sana. Janji-janjinya itu realita dan sesuai dengan APBD kita yang hanya 3 triliun. Dan masuk dalam pola pikir kami sebagai pengurus partai perkarya. Dan harapan kami beliau kembali memimpin. Karena beliau sudah teruji 5 tahun yang lalu dan akan berlanjut di 5 tahun ke depan ini. Dari Depok Jawa Barat, Putri Jens Evan Yohanita, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!